Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini saudara 16 Juli berjudul Hidup Tidak Gratis. Saudara sekalipun kita dapat memberi seluruh harta kita tanpa kasih semua sia-sia, ya kita tahulah itu. Ini berarti bahwa kasih itu bukan hanya memberi sesuatu kepada seseorang, tetapi tindakan yang sesuai dengan keadaan Allah, karena Allah itu kasih. Kalau kita membantu seseorang hanya karena kasihan dan kita senang dengan perbuatan tersebut, berarti kita melakukan untuk diri sendiri. Ini juga berarti kita masih mempunyai kepentingan. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita menjadi gift atau pemberian khusus dari Tuhan untuk orang di sekitar kita. Siapapun orang di sekitar kita, ya. Kita adalah gift dari Tuhan untuk mereka. Tidak bisa tidak dalam hidup ini kita harus memilih apakah kita melakukan sesuatu untuk dan karena diri sendiri, atau untuk dan karena perasaan Allah. Kalau kita memberi hidup sepenuhnya bagi Allah, kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kesukaan Allah. Untuk ini kita tidak harus menjadi aktivis kerija, majelis, atau pendeta. Tetapi dalam segala hal yang kita lakukan selalu menyenangkan hati Bapak. Jangan sampai terjadi, ya saudaraku, menjadi aktivis kerija, majelis, bahkan pendeta, tetapi malah tidak menyukakan hati Allah. Dari bangun pagi kita sudah menghayati bahwa satu hari yang Tuhan berikan harganya tidak ternilai. Yaitu kalau kita mengisi hari itu hanya untuk menyukakan perasaannya. Harus diingat bahwa baik orang kaya maupun orang miskin, berpendidikan atau tidak, pria atau wanita, orang terhormat di mata manusia atau tidak, memiliki kesempatan yang sama. Nah, sama-sama memiliki satu hari yang tidak ternilai harganya, saudaraku. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Kalau sudah di ujung maut baru menyadari betapa berharganya satu hari itu. Dengan cara bagaimanapun seseorang tidak bisa menambah satu hari umur hidupnya. Dengan uang berapapun, saudaraku. Nah, saudaraku, satu hal yang kita harus perkarakan adalah bagaimana kita harus menjadikan satu hari menjadi tidak ternilai harganya. Nah, ini. Bagaimana kita menjadikan satu hari menjadi tidak ternilai harganya. Jawabnya adalah mengisi hari hidup ini dengan melakukan segala sesuatu untuk kesenangan hati alam. Jika tidak demikian, benar-benar sebuah kehidupan yang tidak bernilai, ini kehidupan yang celaka, saudaraku ya. Kehidupan yang celaka. Saudaraku, jadi 70-80 tahun umur hidup kita harus menjadi sesuatu yang bernilai, ya, untuk kekekalan. sebab segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini di bumi, sekarang ini di bumi, menentukan kekekalan kita. Dengan demikian, satu hari yang kita miliki, harganya tidak ternilai. Harganya tidak ternilai. Sebab memberi pengaruh atau sebab memberi dampak atau akibat dampak atau akibat terhadap keadaan kekekalan kita di balik kubur, ya. Saudaraku, jika satu hari yang kita miliki benar-benar kita gunakan untuk menyenangkan hati alam, maka hari itu menjadi hari yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa untuk kita di bumi, tapi juga luar biasa di kerajaan surga. Baik sekarang, maupun nanti, ya. Kalau seseorang hidup suka-suka sendiri, maka ia harus membayarnya nanti di kekekalan. Tentu dalam penderitaan kekal, yaitu terpisah dari hadirat Allah. Allah tidak akan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak menyukakan hatinya. Allah tidak akan bersama-sama dengan orang yang tidak menyukakan hatinya. Saudaraku, Allah akan memberikan tempat untuk mereka itu yang menyukakan hatinya itu, saudara. Seseorang kalau mau berjuang untuk dapat menyukakan hati Allah, harus memiliki tekat yang kuat, yang teguh. Sebab menyukakan hati Allah bukan hal mudah. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Harus melalui penderitaan. Ya, tetapi penderitaan tersebut mendatangkan upahnya di kekekalan, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian dapatlah diperoleh fakta sebagai hukum kehidupan bahwa hidup ini tidak gratis. Setiap orang harus menjalani jalan yang dikendaki oleh Allah dan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuka ruangan pengadilan untuk semua manusia. Bagi mereka yang tidak mengenal Injil, dihakimi menurut perbuatan berdasarkan hukum yang mereka pahami, atau torat yang tertulis di hati mereka, tetapi bagi orang percaya setandar hukum yang dikenakan adalah berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya dalam 205 ayat 9-10, Paulus mengatakan bahwa ia berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Kalau Paulus saja sebagai seorang rasul harus berjuang untuk mencapai perkenanan di hadapan Allah, apalagi kita. Tetapi, ironisnya, banyak orang Kristen tidak memiliki usaha yang proporsional untuk mencapai perkenanan di hadapan Allah. Hal ini sebabkan pengajaran yang salah, yang mereka serat dari teolog yang tidak mengajarkan kebenaran yang murni. Harus diperhatikan bahwa tidak mungkin orang bisa masuk surga secara mendadak atau masuk neraka secara mendadak pula. Bisa memasuki surga bukanlah keberuntungan dan masuk neraka bukanlah sebuah kecelakaan, saudara. Keadaan kekal seseorang ditentukan oleh seluruh sikap hidupnya sejak masih hidup di bumi ini. Itulah sebabnya sebenarnya seseorang akan masuk surga atau masuk neraka sudah nampak tanda-tandanya sejak masih hidup di bumi. Dan dalam hal ini kita harus memoleksi diri apakah kualitas hidup kita adalah kualitas hidup manusia yang layak masuk surga atau tidak. Sudaraku sekalian kalau kita mempersoalkan hal ini di hadapan Allah maka dia pasti mencerahi pikiran kita dan menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya di hadapannya. Nah ironisnya jarang orang yang sungguh-sungguh mempersoalkan hal ini dengan serius di hadapan Allah. Sayang sekali ya kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian saudaraku. Sola krasia.